Intro Inilah penampilan dua dalang generasi Z pada pagelaran bulan dadari di pendopo Surya Graha Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kegiatan yang bertema wayang suri tauladan kehidupan ini sudah episode ke-15 yang dimana rutin digelar oleh Pemkap Magetan yang dinaungi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dua dalang tersebut yaitu Ki Abimanyu yang merupakan dalang cilik yang masih duduk di kelas 1 SMP Negeri 1 Magetan dan dalang perempuan Ni Amanda yang juga pelajar di SMA Negeri 1 Mausupati. Keduanya pernah menyabet gelar dalang cilik terbaik kategori catur di tingkat provinsi. Alasan ditampilkannya dalang dari generasi Z tersebut tak lain untuk menggugah minat generasi muda lainnya untuk turut berpartisipasi dalam mengembangkan serta melestarikan budaya dimana diketahui pada era saat ini perkembangan zaman yang pesat lambat laun menggeser keberadaan budaya Nusantara. Pak Kelaran bulan dari episode yang ke-15 ini spesial kenapa? karena kita malam ini menghadirkan dua dalang generasi Z Ni Amanda dan Ki Abimanyu karena kalau hanya satu dalang itu biasa kebetulan kalau perempuan itu juga hampir tidak ada ini kolaborasi cewek dan cowok ini luar biasa walaupun Abimanyu berada SMP itu ternyata luar biasa pernah juara satu catur Jawa Timur Mbak Amanda itu juga juara satu Jawa Timur ketika mereka dalang ucap ini kita kolaborasi di Pak Kelaran Bulan Dari yang ke-15 kenapa? Sampai detik ini ternyata ada setak ada semacam kemandekan antara generasi sudah lama milenial atau jadul sampai sekarang sehingga Pak, langka banget kayak Mas Abimanyu kayak Mbak Amanda itu sangat apalagi Amanda perempuan sangat langka karena ini harus disosialisasikan lewat pendokok Surya Geraha Pak Kelaran Bulan Dari episode ke-15 pelakonnya sebuah luar biasa Timur Suci itu satu pertikan dari seorang siswa kepada guru disiplin kemudian melakonnya diperlukan oleh guru dan mereka menjadi sukses sementara kita pakai dalam dalangan ini kalau sudah menerboko atau bisa-bisa melewas maka berikutnya apapun profesi generasi ketika itu dalam mereka melestarikan budaya bahkan mengembangkan harus kita kembangkan terutama kita tampilkan lewat episode Benda Dari Buka C Beruntung di era digital sekarang ini masih terdapat sanggar seni dan edukasi untuk generasi muda belajar dan mengenal seni dan budaya yaitu sanggar seni dan edukasi Sabto Puspo Budoyo tidak hanya belajar pendalangan juga dapat belajar memainkan alat musik gamelan terima kasih jadi sanggar seni dan edukasi Sabto Puspo Budoyo ini termasuk memberikan ruang bagi generasi terutama generasi pendalangan yang peduli terhadap pelestarian budaya Jawa jadi ketika di sanggar kami satu memang bisa melakukan latihan secara gratis bisa berlatih kemudian juga kita sediakan termasuk pelatihnya juga kemudian sarana prasana jadi silahkan mau digunakan dan ini dalam upaya kami adalah paling tidak yang pertama mengenalkan budaya bangsa kita sendiri kepada generasi milenia atau generasi Z kemudian juga mereka bisa memahami dan kemudian bisa mempraktekan dan yang lebih penting adalah kebanggaan untuk bangga terhadap budayanya sendiri sehingga apalagi kalau sekarang kalau kita lihat bahwa perkembangan dunia digital yang begitu luar biasa maka ini adalah salah satu momen kita untuk paling tidak bisa mengurangi dampak adanya pengaruh digital terutama dari luar negeri yang bagaimana kita bangga terhadap budaya kita sendiri ya kesulitannya memang gini jadi kemampuan dan kemauan anak itu memang harus kita apa ya kita dukung bersama karena rata-rata mereka punya kemampuan tetapi tidak ada fasilitas sehingga istilahnya kesulitan-kesulitan disitu dengan adanya sanggar seni dan edukasi ini berharap bahwa mereka bisa tertampung bisa kita wadahi dan bisa melakukan ekspresi apapun sehingga mereka satu cinta budaya sendiri kemudian juga mampu melestarikan budaya Jawa itu sendiri jadi kami sungguh luar biasa hari ini diberikan kesempatan oleh Bapak Bupati Magetan untuk bisa tampil di pendopo Suryograha yang merupakan pendoponya rakyat Magetan sehingga ini adalah satu kebanggaan juga memberikan motivasi memberikan semacam dorongan semangat kepercayaan diri kepada anak-anak kami untuk bisa tampil lebih baik bisa mempersembahkan bahwa ternyata anak-anak Magetan mampu dan bisa penampilan api dua dalang generasi Z Ki Abimanyu dan Nyi Amanda dengan lakon Bima Suci ini mendapat apresiasi tersendiri dari Bupati Magetan Suprawoto menjelang akhir masa baktinya memimpin Kabupaten Magetan pihaknya menilai bahwa seni dan budaya masih memiliki peran penting dalam masyarakat modern pihaknya berpesan agar seni budaya yang di Kabupaten Magetan tetap terus dilestarikan para sesepuh harus bisa membawa dan mengenalkan seni budaya kepada generasi muda ini episode kelima belas 9 dari saya ucapkan selamat kepada anak anda Amanda dan Abimanyu yang malam ini memetaskan pagelaran bayang pageliran padat ini saya yakin memberikan inspirasi kepada anak milenial bahwa kita ditaktirkan sebagai orang Jawa jangan sampai tercampur dari agar budaya selamat kebetulan tanggal 24 September tahun ini saya masa bakti saya akan berakhir kami berharap ya kegiatan yang bagus ini tetap berjalan jadi ke depan anak-anak milenial mari kita isi dunia maya itu dengan budaya kita jangan sampai justru kita kagum pada budaya-budaya dari luar tapi marilah kita isi dunia maya itu dengan konten-konten kreatif dari budaya kita sebelumnya pada kegiatan tersebut Bupati Magetan juga menyerahkan beberapa piagam penghargaan kepada pelaku seni dan penggiat literasi yang ada di Kabupaten Magetan diharapkan bentuk apresiasi tersebut dapat memupuk semangat serta menarik minat yang lainnya agar turut mengembangkan seni dan literasi di bumi Mageti Dari Magetan, Kusnanto, Garda TV Dari Magetan! Terima kasih.